Joe Biden sebut Putin diktator pembunuh, Kremlin beri tamparan menohok, bom Amerika Serikat juga habisi ratusan ribu orang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden meningkatkan retorikanya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada kamis kemarin dengan menyebutnya sebagai diktator dan juga penjahat. Pernyataan keras itu muncul hanya sehari setelah Joe Biden menyebut Putin sebagai penjahat perang. Amerika Serikat dan sekutunya berdiri bersama melawan Putin yang adalah seorang diktator pembunuh, preman murni yang mengobarkan ataupun mengorbankan perang tidak bermoral melawan rakyat Ukraina. Tegas Biden pada kamis kemarin di acara tahunan Friends of Ireland Lunchen di lansir RT.com. Pernyataan Biden datang hanya sehari setelah dia memberitahu seorang reporter di gedung putih bahwa dia menganggap Putin adalah penjahat perang setelah awalnya menjawab dengan negatif. Kremlin menanggapi bahwa pernyataan seperti itu tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan. Meningkatkan Presiden Amerika Serikat tentang bom Amerika Serikat yang menewaskan ratusan ribu orang di seluruh dunia. Pemimpin Amerika Serikat berusia 79 tahun itu menyebut pemimpin Rusia itu sebagai pembunuh dalam mewancara pada Maret kemarin. Sebelum itu, pada beberapa kesempatan Biden mengklaim bahwa dia telah memberitahu Putin bahwa dia tidak punya jiwa selama pertemuan pada tahun 2011, sesuatu yang menurut Kremlin tidak pernah terjadi. Dalam sambutannya pada Kamis, Biden tampaknya mengulangi klaim lain yang telah dia buat beberapa kali sebelumnya bahwa Putin dan Presiden China Xi Jinping adalah otokrat yang mengancam demokrasi secara global. Bercanda tentang panggilan teleponnya yang akan datang dengan pemimpin China, Biden mengatakan Xi Jinping mengingat semua yang saya katakan. Tidak tinggal diam, Rusia jatuhkan sanksi terhadap 13 pejabat Amerika Serikat termasuk Joe Biden. Rusia pada selasa 15 Maret resmi memberlakukan sanksi pribadi terhadap 13 pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk diantaranya Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri, Kepala Militer, dan Intelijen Negara itu. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan tindakan tersebut yang diberlakukan sebagai tanggapan atas sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia. Langkah ini diambil sebagai reaksi balik merupakan konsekuensi tidak terelakkan dari sentimen anti-Rusia yang biasa disebut sebagai rusopobia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan hegemoni Amerika, kata Kementerian itu, sebagaimana dilansir dari laman kantor berita Anadolu, para pejabat itu tidak akan lagi diizinkan masuk ke Rusia dan mendapatkan beberapa hukuman lainnya. Pada saat yang sama, kami tidak menolak untuk mempertahankan hubungan resmi jika mereka memenuhi kepentingan nasional kami. Dan jika perlu, kami akan menyelesaikan masalah yang timbul dari status orang yang muncul di daftar hitam untuk mengatur pertemuan tingkat tinggi. Lanjut Kemlu Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan daftar individu yang dijatuhkan sanksi. Yosov Rebenet Biden, Presiden Amerika Serikat. Anthony John Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Lloyd James Austin III, Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Mark Alexander Milley, Ketua Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat. Yaakob Jeremiah Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat. William Joseph Bars, Direktur CIA. Jennifer Rensaki, Jurubicara Gedung Putih. Dalip Singh, Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Amerika Serikat. Samatha Jane Power, Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Robert Hunter Biden, Putra Presiden Amerika Serikat. Hillary Daini Rodham Clinton, Mantan Calon Presiden Amerika Serikat. Adewil Adeyomi, Wakil Sekretaris Departemen Keuangan Amerika Serikat. Reta Jolowi, Ketua Bank Export-Import Amerika Serikat. Kemul Rusia juga mengatakan bahwa daftar itu akan diperluas dalam waktu dekat dengan lebih banyak pejabat senior Amerika Serikat, militer, anggota parlemen, pengusaha, pakar, dan tokoh media yang berkontribusi untuk menghasut kebencian terhadap Rusia dan memperlakukan tindakan pembatasan. Otoritas Rusia menggarisbawahi bawah langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi Rusia dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Rusia akui tembakan rudal hipersonik ke Ukraina hancurkan gudang senjata di klaim jangko 2000 km. Rusia mengakui menembakkan rudal hipersonik untuk menghancurkan sebuah misil dan gudang senjata di Ukraina Barat. Pasukan Rusia menghancurkan depot rudal bawah tanah Ukraina. Rudal belati yang dapat menghindari sistem pertahanan dikerahkan untuk pertama kalinya selama invasi Rusia untuk menargetkan situs penyimpanan bawah tanah di wilayah Ivano-Frankivs diberitakan The Independent. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov telah mengkonfirmasi bahwa rudal Kinzal telah menghantam situs tersebut. Namun kantor berita Reuters mengatakan tidak dapat secara independen memverifikasi pernyataan tersebut. Dilansir Mirror, penggunaan senjata adalah tanda terbaru bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin semakin putus asa ketika militernya berjuang untuk melakukan invasi ilegal ke Ukraina. Serangan itu diyakini dilakukan dengan menggunakan rudal Kinzal atau belati yang diklaim memiliki jangkoan sekitar 2000 km. Kecepatan dan kemampuan mereka untuk terbang rendah bom buat mereka tidak terlihat oleh sebagian besar sistem pertahanan anti-rudal dan mereka mampu membawa hulu ledak nuklir, kata para ahli. Sistem rudal penerbangan Kinzal dengan rudal aerobalistik hipersonik menghancurkan gudang amunisi bawah tanah yang besar di wilayah Ivano-Frankivs, kata Konashenkov. Ini adalah pertama kalinya Kinzal baru digunakan dalam konflik tapi sebelumnya diuji di Suria. Putin sebelumnya mengatakan Rusia mulai membuat senjata hipersonik sebagai tanggapan atas penyebaran sistem pertahanan rudal strategis Amerika Serikat. Hancurkan gudang bawah tanah penyimpanan amunisi pasukan Ukraina. Igor Konashenkov mengatakan senjata tidak terbendung itu menghancurkan gudang bawah tanah yang menyimpan amunisi untuk pasukan Ukraina di wilayah barat Ivano-Frankiv. Ia menyebut Rusia juga telah menghancurkan radio militer dan pusat pengintaian dekat kota pelabuhan Ukraina Odessa menggunakan sistem rudal pantai Bastion. Terima kasih telah menonton!